Intro Pemirsa Bupati Bangli, Imade Gianyar bersama Bupati Terpilih hingga Pimpinan Forkompida melakukan vaksinasi tahap awal yang dipusatkan di RSU Bangli kemarin. Vaksinasi tahap pertama di Kabupaten Bangli diprioritaskan untuk ribuan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan COVID-19. Laksanaan vaksinasi COVID-19 tahap awal di gelar Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli dipusatkan di Rumah Sakit Umum Bangli kami siang. Bupati Imade Gianyar menjadi pejabat pertama di Bangli yang divaksin diikuti wakil bupati yang juga bupati terpilih Sang Nyoman Sedana Arte serta jajaran forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Bangli. Pelaksanaan vaksinasi diawali proses screening untuk mengetahui riwayat kesehatan yang bersangkutan hingga memenuhi syarat untuk divaksin. Setelah dilakukan penyuntikan, penerima vaksin akan diobservasi selama 30 menit. Jika tak ada gejala atau efek samping, baru diperbolehkan melanjutkan aktivitas. Pusat divaksin, Bupati Imade Gianyar mengajak masyarakat untuk tidak takut divaksin dan selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona. Ayo kita sekarang masyarakat Bangli fokus dikiran untuk pelaksanaan vaksin dari kebijakan pemerintah yang harus kita. Target ini pada akhir Februari sudah harus diselesaikan untuk pemberian vaksinasi untuk semua kesehatan yang bertugas kita. Dari rata dinas kesehatan sendiri, berapa nakas yang akan divaksinasi? Dari yang sudah di input dan vaksinnya yang kita terima hari ini itu sekitar 1.800. Sebanyak 3.680 vial vaksin Sinovac telah diterima pemerintah Kabupaten Bangli melalui dinas terkait yang akan diprioritaskan bagi ribuan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan COVID-19. Dari Bangli, Ariwira Dharma, Ainyus, melaporkan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan.